Hai teman-teman, jangan salah masuk ya, karena di PIK ini ada dua tempat wisata mangrove yang berdekatan. Terkadang orang pun masih bingung dan sering tertukar. Elmira Jedairi akan menyampaikan perbedaannya. Yang pertama ada Taman Wisata Alam Angke Kapuk atau biasa disingkat TWA. Ciri khas gerbangnya berwarna coklat dan letaknya di belakang sekolah suci. Tempatnya dikelola swasta dan biaya masuknya Rp15.000 sampai Rp35.000 untuk turis lokal. Selain menyediakan wisata mangrove, TWA ini menyediakan tempat penginapan dan kafe. Untuk review lengkap tempat wisata, penginapan dan kafe akan direview terpisah ya. Jika sudah di upload bisa dilihat linknya di deskripsi. Yang kedua ada kawasan ekowisata mangrove peak dengan ciri khas gerbang berwarna hijau. Tempat ini dikelola oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Untuk biaya masuknya cukup membayar retribusi Rp2.000 dan parkir motor Rp2.000, mobil Rp5.000. Karena tempatnya tidak banyak wahana, Elmir Rajidairi akan review lengkap tempat ini sekarang. Begitu memasuki area wisata, ada tempat parkir dan toilet umum. Ada spot foto juga tidak jauh dari gerbang masuk. Jadi tempat ini sebenarnya adalah taman atau hutan kota. Sehingga tempat ini dikelola oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Untuk jembatan mangrove ada di sebelah kanan. Sekarang aku coba eksplor jembatan mangrove dulu ya. Untuk jembatannya tidak terbuat dari kayu. Tapi sudah dibangun dengan material semen dan batu. Agar jembatannya tahan lama. Hutan mangrovenya tidak begitu lebar. Tapi memanjang. Untuk hutan mangrove di ekowisata ini tidak seluas seperti di TWA Angke Kapuk. Di sini juga ada peringatan untuk tidak memberi makan hewan. Nah, di sepanjang sisi kanan jembatan ini ada jalan tol Sejatmo. Terdengar juga suara kendaraannya. Sekarang aku akan eksplor jembatan sampai ujung. Dan akhirnya aku sampai di ujung. Jembatan teman-teman. Gunakan baju panjang atau lotion anti nyamuk. Agar tidak digigit nyamuk. Sekarang aku ada di tengah taman lagi. Dekat dengan gerbang masuk. Dan akan eksplor bagian yang lainnya. Nah, di sini juga ada kelompok monyet ekor panjang. Dan kalian harus berhati-hati dengan barang bawaan kalian. Agar tidak diambil monyet. Jika di arah kanan ada jembatan mangrove. Maka di sepanjang arah kiri ada danau yang bisa dijadikan spot memancing. Sekarang aku akan eksplor taman ekowisata ini sampai ujungnya. Nah, di sini kendaraan boleh masuk. Karena durasi jadi videonya dipercepat ya. Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah ujung dari tempat kawasan ekowisata mangrove peak. Jika kalian ingin berpartisipasi menanam mangrove bisa menghubungi pihak Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Jika kalian ingin sholat, di sini juga ada musholanya. Tidak jauh dari gerbang masuk. Untuk kebersihan musholanya perlu ditingkatkan. Untuk tempat makan atau kantin ada di luar area kawasan ekowisata. Untuk harganya standar tempat wisata ya. Harga baso dan mie ayam harganya Rp15.000. Semua tempat sudah Elmirajdaire eksplor ya. Berikut tips, kelebihan, dan kekurangan tempat ini. Oke teman-teman, sekian video Elmirajdaire kali ini. See you di video aku yang berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax